Halo boys, kembali lagi di channel TamTamBoys, channelnya ParabolaTV dan Gadget Video review kali ini saya akan mengulas produk SetoBox yang katanya paling awet dan tahan lama dari merk lain Ini dia SetoBox Visat Apakah spek dan fiturnya menjanjikan? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai Visat telah mengeluarkan beberapa tipe SetoBox seperti SetoBox Visat Box U1 New dan SetoBox Visat U1 New version 2.0 Tapi untuk kali ini saya akan mereview SetoBox Visat U1 New version 2.0 yang merupakan versi terbaru Dan akan saya bandingkan dengan SetoBox Visat Box U1 New versi sebelumnya Versi terbaru lebih baik atau sebaliknya? Nanti kita akan bandingkan mulai dari kelengkapan fisik, spek, hingga fitur Apakah ada pembaruan? Ataukah sama saja? Dari segi box, jika SetoBox Visat U1 New didominasi dengan warna hitam dan kuning SetoBox Visat U1 New version 2.0 memiliki box berwarna hijau dan putih Keduanya memiliki desain box yang mirip seperti pada bagian depan box Yang terdapat logo Visat dengan tipe version 2.0 Dan SetoBox DVB-T2 U1 New Terdapat informasi fitur seperti dual UI, support wifi, IPTV, 2 port USB, dan Full HD Selain itu ada gambar tampilan depan SetoBox dan tulisan SetoBox DVB-T2 Visat U1 New Lalu di samping kanan terdapat tampilan SetoBox bagian depan Dan samping kiri terdapat tampilan SetoBox bagian belakang Untuk detailnya nanti akan saya bahas saat cek fisik SetoBox Lalu di bagian atas dan bawah hanya ada informasi produk SetoBox di VB-T2 Visat U1 New Sementara di bagian belakang terdapat informasi keterangan port unit SetoBox Dan spesifikasi singkat seperti Memory 4MB, Video MPG 4, Full HD, Audio AC3 Dolby Power Support AC 100-205V, 50x6HZ, DC 12V-1.0A 2 port USB, 1 port HDMI, 2 port RCA Kedua tipe ini tidak menunjukkan jika produknya sudah SNI atau tidak Waktu saya cek di webcom.info, ternyata keduanya belum terdaftar SNI Berbeda dengan SetoBox lainnya dengan kisaran harga Rp 200 ribuan yang sudah SNI Namun SetoBox Vsat ini masih belum SNI meskipun secara harga tidak jauh berbeda Selanjutnya kelengkapan yang diperoleh pada SetoBox Vsat version 2.0 Terdapat 1 unit SetoBox, kabel RCA, kabel HDMI, remote lengkap dengan baterainya, buku panduan, dan kartu garansi Dari kelengkapan pada SetoBox Vsat version 2.0 ada tambahan kabel HDMI dan baterai remote Tentunya sangat menguntungkan karena tidak perlu beli kabel HDMI bagi pengguna TV yang TV-nya sudah ada port HDMI-nya Unit SetoBox Vsat version 2.0 terbuat dari plat atau besi yang biasanya lebih tahan lama dan terlihat mewah Pada bagian depan terdapat tulisan Vsat dengan tipe SetoBox U1 New Ada tombol power, tombol menu, port USB, display SetoBox, volume up, volume down, channel up, channel down, serta OK Di bagian kanan, kiri, atas dan bawah hanya terdapat lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas Yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan Sementara untuk bagian belakang terdapat port antena in Antena out, port USB, port HDMI, double port RCA, port power adapter DC-in 12V Dan AC-in dengan konsumsi daya 110V sampai 240A, 50x60Hz Kedua unit sama-sama terbuat dari bahan besi dengan ukuran yang hampir sama Apakah mudah panas atau tidak? Nanti kita cek setelah pemakaian Tombol pada unit SetoBox Vsat sangat lengkap dibandingkan SetoBox merek lainnya Jadi tidak perlu kebingungan jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada remote Kita masih bisa mengoperasikan SetoBox melalui tombol pada unit Selain itu, pada SetoBox Vsat terdapat 2 port USB pada bagian depan dan belakang Dengan 2 port USB memudahkan voice di rumah jika menggunakan dongle dan USB secara bersamaan Tanpa perlu lepas pasang Tidak adanya port koaksial bukan sesuatu yang merugikan Karena SetoBox Vsat version 2.0 memiliki double port RCA Yang bisa digunakan pada 2 TV sekaligus yang masih menggunakan port AV Bahkan bisa digunakan untuk 3 TV jika HDMI diikut sertakan Untuk cara pasang SetoBox ke 2 sampai 3 TV Bisa cek video Tamtam Boy sebelumnya Selain itu, SetoBox Vsat version 2.0 juga bisa menggunakan adapter terpisah dengan output 12V SetoBox dengan adapter terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia SetoBox Kalaupun terjadi konslet, yang akan rusak biasanya adapternya bukan mesin SetoBox Bisa memperlama masa penggunaan SetoBox Sayangnya untuk adapter tidak masuk paket pembelian Jadi harus beli adapter sendiri dengan output 12V Remote keduanya sama persis dilengkapi dengan tombol shortcut Seperti IBG, Gotoh, dan selainnya Jadi tidak perlu repot akses menu terlebih dahulu untuk ke fitur tersebut Jika SetoBox Vsat U1 New tidak disertakan baterai remote Pada SetoBox Vsat U1 New version 2.0 sudah include baterai Bahkan secara kualitas cukup bagus Yaitu baterainya ABC Selain kabel RCA untuk TV jadul yang masih menggunakan port AV Dalam pembelian SetoBox Vsat U1 New version 2.0 Terdapat kabel HDMI Untuk TV yang sudah support HDMI Biasanya kabel HDMI dijual terpisah Namun ini sudah include kelengkapan Tentunya bisa jadi bahan pertimbangan Karena dengan menggunakan kabel HDMI Akan mempengaruhi tampilan gambar pada TV Yaitu lebih jernih dan tajam Buku panduan yang lebih tebal dari versi sebelumnya Yang sudah dilengkapi dengan spek dan fitur Untuk memudahkan voice di rumah dalam pengoperasiannya Vsat hanya memberikan garansi servis dan suku cadang selama 6 bulan Dengan beberapa ketentuan Namun pada kartu garansi tidak disertakan detail alamat dan nomor telepon service center Tentu ini menyulitkan pengguna untuk melakukan klaim garansi Setelah saya cek Keduanya kompak masih menggunakan chipset tipe guaksin GX6701 Yang juga banyak digunakan oleh setobox merek lainnya Untuk review ini saya menggunakan antena outdoor PFU25 Dengan ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Xiaomi Dengan ukuran 32 inch Yang berlokasi di Surabaya Sebelum instalasi setobox Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port Agar bisa diterapkan voice di rumah Pertama sambung kabel antena ke port RF atau antena input Kemudian sambung kabel HDMI Sambung juga kabel RCA Tancapkan sesuai warna pada port Karena port RCA ada dua Bisa pilih salah satu Putih dengan putih Merah dengan merah Dan kuning dengan kuning Terakhir sambungkan adapter setobox pada stop kontak Atau jika menggunakan adapter terpisah Bisa langsung disambungkan Selanjutnya proses sambung setobox ke TV Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna Jika sudah tersambung Tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV Yaitu AV Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di setobox ke TV Kemudian pilih input HDMI di layar TV Pengaturan input atau search ini menggunakan remote dari TV-nya Bukan remote setobox Setelah memilih input Maka akan muncul proses pemasangan setobox Mulai dari bahasa OSD Negara bisa pilih Indonesia Untuk FTA pilih semua Dan yang antena bisa di offkan jika antena tidak menggunakan booster Kode pause untuk mengaktifkan fitur IWS Kemudian klik pencarian channel Proses scan tidak membutuhkan waktu yang lama Kedua setobox langsung terbuka 29 channel Sama dengan setobox lainnya Selanjutnya untuk mengecek kekuatan sinyal Coba di channel Indusiar Kekuatan dan kualitas sinyalnya sangat bagus RCTI dan CNN juga sangat bagus Lanjut ke menu setobox Vsat U1 New version 2.0 Untuk tampilan menu terlihat berbeda Setobox Vsat U1 New version 2.0 Dengan bentuk kotak-kotak Sementara setobox Vsat U1 New berjajar Jauh lebih enak dilihat tampilannya Menu setobox Vsat U1 New version 2.0 Langsung ke menu pertama Yaitu menu program Terdapat fitur edit saluran Untuk mengedit channel Seperti menghapus Memindahkan Melewati Dan mengunci channel Bahkan bisa membuat daftar channel favorit Saya mencoba untuk memindahkan channel Tekan angka 2 pada remote Lalu pilih channel yang akan dipindah Geser menggunakan tombol navigasi pada remote Dan tekan OK jika sudah sesuai Begitu juga seterusnya Jangan lupa simpan hasil edit siaran Fitur selanjutnya Panduan siaran Atau sering disebut EPG Fitur ini untuk menampilkan jadwal program siaran pada channel Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini CNN selalu konsisten memberikan jadwal siaran detail dengan jam tayang dan programnya Sementara untuk global TV RCTI Indosiar dan beberapa channel lainnya tidak ada informasi EPG Kemudian fitur urutan untuk mengelompokkan siaran Berdasarkan LGN ONID atau ID jaringan Tipe ID siaran atau nama siaran Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor Yang diberikan oleh penyelenggara jasa MUXER Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999 ACU untuk melihat rata-rata penonton Yang menyaksikan saat streamer sedang live streaming Untuk fitur ini juga bisa di off-kan atau di on-kan Untuk fitur-fitur ini bisa disesuaikan kenyamanan pengguna Berdasarkan urutan yang diinginkan pengguna Karena hanya akan mengubah urutan channelnya Menu kedua yaitu menu pencarian siaran digital Mulai dari mode pencarian FTA only Cari otomatis untuk scan siaran secara langsung Cari manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran Pengaturan negara Daya antena jika menggunakan booster pada antena bisa di on-kan Jika tidak menggunakannya bisa di off-kan Kode POS berkaitan dengan EWS EWS yang akan mengirim notifikasi jika ada bencana di sekitar wilayah Ternyata setobox ini sudah support EWS Peringatan dini untuk bencana Meskipun belum SNI Cuman apakah nanti fitur EWS-nya benar-benar berfungsi? Saya kurang tahu Baru bisa dites ketika wilayah benar-benar terjadi bencana Mengingat fitur EWS ini terintegrasi dengan sistem Cominfo dan BNPB Jadi kalau tidak bersertifikasi SNI kayaknya tidak akan berfungsi Kemudian menu sistem Pertama sistem bahasa mulai bahasa OSD Bahasa IPD Bahasa subtitle Bahasa TEDx Bahasa audio hingga audio digital Bisa disesuaikan berdasarkan keinginan pengguna Lebih nyaman menggunakan bahasa apa Sistem gambar Mulai dari rasio aspek Auto 16 banding 9 widescreen 16 banding 9 pilar box Dan lain-lain Resolusinya 576i 576p 720p 1080i Dan 1080p Format TV Pengaturan OSD seperti transparansi Kejarahan Chroma Kontras hingga OSD timeout Bisa disesuaikan kenyamanan masing-masing Pengaturan panel untuk mengatur tampilan pada display set of box Juga bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing Selanjutnya fitur waktu Kalau disini saya menggunakan auto agar lebih mudah tanpa mengatur waktu Selain itu juga ada mode tidur untuk mematikan set of box secara otomatis Jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting waktu yang sudah ditentukan Pengaturan timer dan fitur power on off untuk menyalakan dan mematikan sesuai jam yang sudah disetting Fitur bimbingan orang tua Untuk masuk menggunakan sandi 06 kali Fitur ini fungsinya untuk menyaring siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usianya Fitur kontrol kunci juga menggunakan kata sandi yang sama Untuk membatasi saluran atau channel-channel yang tidak sesuai Parameter pabrik untuk mengembalikan ke pengaturan awal sebelum set of box disetting dengan memasukkan sandi Seperti lainnya UI style Fitur yang tidak ada pada versi sebelumnya Tersedia dua port UI yaitu klasik dan metro Kalau saya lebih suka colorful daripada klasik yang gelap tapi balik lagi sesuai selera kita Menu USB Untuk mengoperasikan menu ini butuh perangkat USB Saya menggunakan flash disk Toshiba 8GB dan juga mencoba hard disk Toshiba dengan kapasitas 2TB Keduanya bisa terdeteksi pada set of box v1 new version 2.0 Namun sayang sekali saat proses recording tiba-tiba bermasalah Semua file tidak dapat berputar Seperti pada video Format file bisa terdeteksi Tapi tidak bisa berputar dengan notif can play the file Semua format video mulai AV, MUV, MKV, MP4, dan MPG tidak bisa Padahal sebelum recording saya sudah mencoba terlebih dahulu dan tidak masalah Semua bisa berputar tanpa kendala seperti ini Sudah saya coba ganti flash disk dan hard disk lainnya dengan file yang sama Tetap saja tidak bisa Mungkin saja filenya bermasalah Tapi saat saya coba ke set of box v1 new O1 Semua format file bisa berputar dengan lancar tanpa kendala Begitu juga saat memutar musik Format AAC, MP3, dan OGG juga tidak bisa Dan saat saya putar pada set of box v1, semua format musik bisa diputar Tidak hanya itu, gambar juga sama Format gambar BMP, JPEG, JPEG, dan PNG juga tidak bisa Saya tidak tahu penyebabnya apa Karena sebelumnya tidak ada kendala Namun saat proses recording, justru set of box v1 new O1 version 2.0 Tidak bisa memutar file sama sekali Mungkin slot USB atau hal lainnya bermasalah Kalau boys di rumah punya masalah yang sama dan sudah menemukan solusinya Bisa di-share di kolom komentar ya Kemudian lanjut fitur PVR Yang merisikkan tentang kumpulan video-video yang sebelumnya telah di-record Akan tersimpan pada fitur ini Manajemen PVR Untuk mengaktur proses PVR atau perekaman channel berdasarkan settingan yang sudah ditentukan Selanjutnya, menu youtube Untuk menu youtube tentunya membutuhkan wifi Jadi disini saya menghubungkan dongle ke set of box Lalu ke menu wifi Dongle yang saya gunakan saat ini ialah dongle Tanaka dengan chipset MediaTek Klik tombol hijau pada remote untuk memindai wifi jaringan Lalu pilih jaringan wifi Kemudian sambungkan dengan memasukkan kata sandi Lalu simpan dan pastikan wifi sudah terhubung dengan tanda centang pada jaringan wifi nya Kembali ke menu youtube Mungkin secara tampilan youtube agak jadul dari merek lain Namun lebih baik jika dibandingkan dengan set of box Vsat U1 New Yang fitur youtubenya tersembunyi Butuh memasukkan sandi 8-4 kali untuk menampilkan fitur youtubenya Sedangkan pada versi terbaru tidak perlu seperti itu Coba searching channel youtube tamtam boys dan play salah satu video Dan ternyata bisa dilihat videonya Bisa berputar dengan lancar tanpa kendala Coba ke video yang lagi hits Dan ternyata sama lancarnya tanpa kendala Kemudian menu IPTV Pada set of box ini sudah terdapat beberapa file IPTV Tanpa perlu repot-repot input manual Dan saat diputar file IPTV nya Juga bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala Namun ada beberapa file yang juga error saat diputar Kemudian file tidak support atau sudah expired Lalu menu cuaca Menu ini dibutuhkan jaringan internet Jadi pastikan sudah terhubung ke internet Sebelum mengakses menu ini Pada set of box Vsat U1 version 2.0 Perakhiran cuaca kota Surabaya dan kota besar lainnya Sudah tersedia Tanpa menambahkan manual seperti set of box kebanyakan Lalu menu internet Berisikan fitur-fitur yang sudah membutuhkan internet Seperti cuaca Youtube yang sudah dibahas sebelumnya Jadi langsung ke Youtube Kids Fitur ini dikhususkan untuk anak-anak Dengan kualifikasi video apa saja Yang aman ditonton oleh anak-anak Pada fitur ini video juga berputar lancar tanpa kendala Sementara pada set of box Vsat U1 Belum ada fitur Youtube Kids RSS Reader Adalah situs web berita bersumber dari Yahoo dan BBC Jadi bisa baca berita melalui fitur ini Menu selanjutnya ialah SuperCast Salah satu aplikasi mirroring dari HP ke set of box Tidak semua set of box yang support wifi bisa mirroring Hebatnya kedua set of box ini sudah dilengkapi dengan fitur mirroring Dan saya coba menggunakan 3 APK mirroring Yaitu Mi Cash, Apple Cash, dan SuperCast Sebelumnya pastikan set of box masih terhubung dengan jaringan wifi Dan HP yang digunakan terhubung dengan jaringan wifi yang sama Pertama aplikasi Mi Cash Dengan aplikasi Mi Cash, IP set of box tidak terdeteksi dengan notifikasi no device found Kemudian aplikasi Apple Cash Aplikasi ini bisa mendeteksi dan mirroring juga bisa beroperasi mengontrol set of box dari HP Terakhir menggunakan aplikasi SuperCast Dan terdeteksi juga Bahkan bisa untuk menampilkan gambar Sebenarnya juga bisa play youtube Putar video dan aplikasi lainnya melalui HP Dan tampil di televisi Kemudian upgrade Meskipun support wifi Set of box ini hanya bisa di upgrade melalui USB Tidak bisa online melalui jaringan internet Tapi set of box sebelumnya juga di upgrade melalui USB Jadi harus memiliki file software terbaru yang tersimpan pada USB Baru bisa di upgrade Terakhir informasi sistem Coba di compare kedua set of boxnya Tipe sebelumnya Versi software Gemini underscore MXL608 underscore V1.0 Hardware info 4MB Flash 64 MB DD RAM Build time 4 Juni 2021 Jam 11 lebih 20 menit Lebih 13 detik Versi 2.0 Versi software Gemini underscore V1.3 Hardware info 4MB Flash 64 MB DD RAM Lalu build time-nya 4 November 2021 Jam 11 Lebih 57 menit Lebih 30 detik Perbedaannya hanya pada versi software-nya Dan tanggal pembuatan Untuk selainnya sama Walaupun sama-sama menggunakan software Gemini Tapi berbeda versi U1 New Version 2.0 Punya versi software lebih baru Setelahnya saya mencoba untuk shortcut pada remote Tombol Sub-T untuk mendeteksi subtitle Tombol TXX untuk mendeteksi teletext Tombol IPG untuk menampilkan jadwal siaran Ada tombol PVR untuk ke menu PVR Tombol Time Shift Dan tombol Timer berfungsi dengan baik Itu tadi spek dan fitur dari Setobox V1 U1 New Version 2.0 Menurut saya terdapat beberapa kelebihan Seperti harga Setobox yang hanya Rp180.000 Sangat ramah kantong dibandingkan versi sebelumnya yang lebih mahal Proses scan yang cukup singkat dan juga banyak channel yang bisa ditangkap Tombol pada unit yang cukup lengkap Tidak bingung jika terjadi kerusakan pada remote Dua port USB memudahkan untuk menggunakan dongle dan flash disk secara bersamaan Tersedia port adapter terpisah Bisa digunakan jika ingin pakai adapter Fitur tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe sebelumnya Terdapat varian tampilan UI yang bisa disesuaikan Adanya fitur mirroring Selama kurang lebih 60 menit untuk review Setobox Setobox ternyata aman Tidak begitu panas Sementara kekurangannya ialah Meskipun sudah support EWS Namun Setobox ini belum terdaftar postal Dan belum SNI Tidak bisa update software secara online Klaim garansi yang tidak jelas Jika terdapat kerusakan selama masa garansi Chipset dan spek software yang tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Setobox Vsat U1 New version 2.0 Serta detail lengkap terkait fitur-fiturnya Yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli Setobox ini Jika ada pertanyaan atau saran Setobox apa yang mau direview berikutnya Bisa langsung share di kolom komentar Maaf jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Jika suka dengan video kali ini Bisa klik tombol like Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.